Nama Gubernur Jawa Timur, Hafifah Indar Parawansa, kini disebut masuk dalam daftar Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Padahal sebelumnya, Hafifah digadang-gadang menjadi jawab pres dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Lantas bagaimana reaksi dari Hafifah atas hal ini? Saat dikonfirmasi pada Minggu 24 September 2023 siang, seperti biasa, Hafifah enggan menjawab pertanyaan wartawan. Ketika ditemui selesai pelantikan 12 pejabat Kepala Daerah di Gedung Negara Geraha di Surabaya, ia pun berlalu tanpa menjawab soal kabar tersebut. Diketahui bahwa kabar Hafifah masuk dalam daftar opsi nama Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadat. Anwar pun mengungkap terkait kesediaan dari Hafifah menjadi Ketua Tim Sukses Prabowo. Menurut Wakil Ketua DPD Jawa Timur ini, tetap tergantung kepada Hafifah. Pihaknya hanya akan mendengar dan menaati terkait hal yang terjadi di partainya. Mengingat, Hafifah juga masuk dalam daftar potensial baga calon Wakil Presiden Pendamping Prabowo Subianto. Hafifah disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Hafifah sampai saat ini juga masih mencoba sebagai Ketua Umum Muslimat Natulatul Ulama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!